Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan mengulas mengenai ciri-ciri pintu rumah pembawa rezeki dan warna pintu rumah pembawa hoki. Tahukah Anda, dalam membangun suatu rumah tempat tinggal selain dari hitungan fisik dan konstruksi, dikenal adanya perhitungan lain yang lebih bersifat kepercayaan, yaitu di Nusantara kita sebut dengan Primbon, dan di Tiongkok dikenal dengan Feng Shui. Kedua ilmu ini sama-sama diwariskan oleh leluhur, dan menjadi pedoman dalam berbagai hal yang bersifat non-fisik atau keenergian, ketika membangun suatu rumah tinggal. Tujuan utama dari Primbon dan Feng Shui ini, adalah menciptakan keseimbangan energi di dalam rumah tinggal, sehingga penghuni rumah akan harmonis, rukun, bahagia, dan bahkan lancar rezekinya. Berikut ini adalah ciri-ciri pintu rumah pembawa rezeki menurut ilmu Primbon dan Feng Shui, di mana yang pertama, adalah jadikan pintu utama rumah menjadi pintu terbesar di antara pintu yang lain di dalam rumah. Arti dari kata terbesar di sini, tetaplah harus memperhatikan rasio atau proporsionalitas dengan bentuk dan ukuran rumah. Pintu utama rumah yang terlalu kecil akan menghambat masuknya energi ke dalam rumah, sedangkan sebaliknya, pintu rumah yang terlalu besar, juga akan menarik energi secara berlebihan. Pintu rumah dengan bukaan yang lebar diharapkan akan bisa membuat energi C positif masuk dengan leluasa ke dalam rumah, di mana hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki dan keberuntungan. Ciri pintu rumah pembawa rezeki yang kedua, adalah bukaan pintunya mengarah ke dalam. Secara kearifan lokal, pintu rumah yang bukaannya mengarah ke dalam lebih terkesan memiliki sopan santun dan adab budaya timur, pintu yang membuka keluar terkesan malah mengusir tamu yang datang. Di dalam Feng Shui, pintu yang membuka ke dalam lebih dianjurkan, sebab hal itu dapat membawa energi positif masuk, sedangkan jika bukaan pintu ke arah luar, dianggap dapat membuang energi positif dari dalam, keluar rumah. Ciri pintu rumah pembawa rezeki yang ketiga, adalah tepat dalam memilih material pintu. Rata-rata pintu yang dimiliki oleh rumah masyarakat kita adalah pintu kayu. Material kayu merupakan material yang paling tepat untuk pintu masuk utama, tanpa perlu memperhatikan menghadap arah mana pintu tersebut. Namun jika Anda ingin menggunakan pintu dengan material dominan logam, maka pintu seperti ini hanya tepat apabila dipakai untuk pintu yang menghadap ke arah barat, jadi jika pintu rumah Anda menghadap barat, maka selain pintu kayu dapat juga memakai pintu logam. Hal ini karena disesuaikan dengan arah barat yang menjadi tempat dominasi unsur atau simbol elemen logam. Ciri pintu pembawa rezeki yang keempat, adalah pintu yang ketika dibuka tidak ada halangan berupa tembok atau penyekat. Maksudnya adalah, ketika kita membuka pintu dari luar dan masuk ke dalam rumah, tidak ada benda yang menghalangi akses kita masuk, dan usahakan agar ketika kita masuk, maka yang kita jumpai adalah suatu ruangan yang cukup lega. Apabila memang kondisi rumahnya tidak memungkinkan, maka yang terpenting jangan biarkan sesuatu menghalangi orang yang masuk ke dalam rumah. Hal itu adalah gambaran dari energi yang masuk ke rumah, jika energi dari luar terhalang, maka akan terjadi ketidakseimbangan, yang berakibat tidak baik. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah, jangan ada kaca yang berhadapan dengan pintu masuk utama, baik itu kaca yang searah, ataupun kaca yang dua arah atau cermin. Kaca atau cermin, akan memantulkan energi yang masuk ke dalam rumah kembali keluar, sehingga dengan demikian, tidak akan ada keharmonisan dalam siklus energi rumah tersebut. Ciri pintu rumah pembawa rezeki yang kelima, adalah pintu rumah tidak segaris lurus dengan tangga dan pintu ataupun jendela belakang rumah. Pintu utama rumah yang ketika dibuka dari luar langsung berhadapan dengan tangga. Menurut ilmu Feng Shui, dipercaya akan membuat harta dari si empunya rumah menjadi cepat habis. Begitu halnya, jika ketika pintu utama rumah berada dalam satu garis lurus dengan pintu atau jendela belakang rumah, hal ini dipercaya akan membuat si pemilik rumah tidak bisa mengumpulkan pun di hartanya. Penjelasannya adalah, ketika energi Chi masuk ke dalam rumah, dan belum sempat memberikan keseimbangan energi secara menyeluruh, energi tersebut akan langsung tersedot dan terbuang lewat tangga dan pintu atau jendela belakang rumah. Ciri pintu rumah pembawa rezeki yang ke-6, adalah bahwa pintu utama tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu kamar mandi atau toilet. Selain akan mengganggu adab estetika dan kesopanan, ternyata posisi pintu yang demikian akan sangat fatal ditinjau dari ilmu Feng Shui. Energi positif yang masuk ke dalam rumah, ketika bertemu dengan toilet atau kamar mandi, akan tercemar dan berubah menjadi energi yang kotor atau negatif. Kemudian energi yang sudah tercemar dan kotor ini, akan didistribusikan ke seluruh isi rumah Anda. Dengan demikian bisa dibayangkan dampak yang akan dihasilkan oleh posisi pintu yang seperti ini. Ciri pintu rumah pembawa rezeki yang ke-7, adalah pintu yang tidak terhalang dari luar. Artinya di depan pintu utama rumah, tidak ada halangan seperti tanaman, tiang listrik, ataupun berupa tembok yang jaraknya sedemikian dekat dari pintu utama tersebut. Jika benda-benda tersebut berjarak terlalu mepet dengan pintu utama, tentu saja akan menghalangi energi yang akan masuk, sehingga menyebabkan rumah menjadi sumpek, gerah, dan lain-lain, yang akhirnya akan mempengaruhi rezeki pemilik rumah. Kemudian ciri pintu rumah pembawa rezeki yang terakhir, juga dipengaruhi oleh faktor warna. Warna pintu utama suatu rumah akan disesuaikan dengan arah mata angin dari pintu tersebut. Pemilihan warna yang tepat, dipercaya akan dapat melipat gandakan energi positif yang datang, sehingga hal itu, dapat mendukung kelancaran dalam rezeki dan kekayaan. Warna pintu rumah pembawa hoki yang pertama, adalah warna untuk pintu utama yang menghadap ke utara. Jika pintu utama rumah Anda menghadap ke utara, maka hal itu berkaitan erat dengan elemen air, sehingga warna cet yang paling cocok agar keberuntungan hinggap di rumah tersebut, adalah warna biru gelap atau hitam. Kemudian warna pintu rumah pembawa hoki yang kedua, adalah untuk pintu rumah yang menghadap timur laut. Jika pintu depan rumah Anda menghadap ke arah timur laut, berarti Anda beruntung. Pasalnya, pintu utama yang menghadap timur laut, ternyata sangat baik untuk membuka energi spiritual dan rezeki. Dan warna yang paling cocok untuk pintu dengan arah tersebut adalah warna coklat, oranye, merah, atau kuning. Warna pintu rumah pembawa hoki yang ketiga, adalah untuk pintu utama rumah yang menghadap timur. Tidak jauh berbeda dengan arah timur laut, pintu depan rumah yang menghadap ke arah timur sangat identik dengan elemen kayu, sehingga, jika pintu depan rumah Anda menghadap timur, sebaiknya aplikasikan warna hijau atau coklat untuk semakin mengundang hoki. Warna pintu rumah pembawa hoki yang selanjutnya, adalah untuk pintu utama yang menghadap arah tenggara. Elemen Feng Shui dari pintu yang menghadap ke arah tenggara memiliki kesamaan dengan pintu yang menghadap ke arah timur, yaitu keduanya sama-sama memiliki elemen kayu, sehingga pilihan warna pintu rumahnya pun akan sama, yaitu hijau dan coklat. Perlu diketahui, bahwa menempatkan elemen kayu di dalam rumah, dapat mendatangkan kemakmuran dan kesehatan. Selanjutnya warna pintu rumah pembawa hoki yang kelima, adalah untuk pintu rumah yang menghadap selatan. Arah selatan adalah satu-satunya yang memiliki elemen Feng Shui api, sesuai dengan elemennya yang melambangkan keberanian dan kehangatan, maka warna pintu yang paling cocok adalah merah. Sebenarnya tidak hanya merah saja, namun Anda juga dapat mengaplikasikan warna lain, seperti oranye, kuning ataupun ungu. Elemen api yang seimbang di dalam rumah, dapat memberikan pengaruh dorongan dalam hal keoptimisan, semangat, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Warna pintu rumah pembawa hoki yang ke-6, adalah warna untuk pintu rumah yang menghadap barat daya. Energi yang selalu dihubungkan dengan arah barat daya adalah energi maternal, yaitu energi yang erat kaitannya dengan unsur keibuan. Energi maternal adalah energi yang berhubungan dengan cinta dan pengasuhan. Oleh sebab itu, warna pintu yang paling tepat, adalah warna yang menyerupai tanah. Kemudian warna pintu rumah pembawa hoki yang ke-7, adalah untuk pintu rumah yang menghadap barat. Elemen logam terkait dengan keindahan, kegembiraan, dan efisiensi. Selain itu juga bersifat dingin, rasional, kaku, dan tak tergoyahkan. Maka warna yang tepat untuk pintu menghadap barat adalah warna putih, abu-abu, atau metalik. Dan yang terakhir adalah warna pintu pembawa hoki untuk pintu yang menghadap arah barat laut. Pintu yang menghadap barat laut, dikatakan memiliki elemen dominan yang sama dengan arah barat, yaitu elemen logam, sehingga, warna pintu yang cocok pun juga akan sama dengan pintu yang mengarah ke barat, yaitu putih, abu-abu, dan metalik. Demikianlah video mengenai ciri-ciri pintu rumah pembawa rezeki dan warna pintu rumah pembawa hoki. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata admin doakan, agar anda sekeluarga senantiasa berlimpah rezeki dan diberikan keselamatan dimanapun anda dan keluarga berada. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!